gue ampe pegel loh ngetawain dia mana dia? oh jangan salah kalau dia tuh prinsipnya gue gak peduli siapa penyanyinya yang penting gue selalu menjadi sorotan gitu pas dia lagi begini ininya pucat ininya merah kalau udah gak ngalih tuh mennya udah gak ada aura ya iya bener konsep bajunya apa? konsep bajunya iya pokoknya naga lagi main di kebun bunga ya pokoknya tadi ayo nyanyi disini ayo nyanyi disini nyanyi ini nyanyi aja ini yang goyang gue mah yang ngokat sini ngerti gak? soalnya kalau diperhatiin ma Rani kepala turun baju naik eh tapi kita ada ini loh ada video yang viral Ayu Ting Ting galau di malam minggu jahilah dia nangis Ayu Ting Ting nangis di malam minggu nah gak ada offer kali ya eh ya malam minggu kemarin gak ada offer kan nah itu galaunya itu kali ini ini baru kenapa ya dia nangis coba ya ini dia oh gila loh isi ini can enggak apa sih apa sih film apa sih judulnya film india di netrik kan ada sekarang dia pindah ke Prime video ya kalau pasal judulnya bumi gue udah nonton yang kedua kalinya semalem gua nonton lagi Aduh udah nggak bisa deh gue tapi bumi bumi alu nonton yang sebelumnya apa judulnya suka kok suka suka bumi itu suka bumi eh bumi bumi garis besarnya percintaan atau bukan percintaan perjuangan seorang bapak buat ini anak ya Oh kisah nyata ya ojak bumi 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 oke judulnya bumi semakin panas ya bumi ini semakin panas kalau story-story dilihat oke story-story dilihat sekarang bahaya gimana ya namanya story gimana judul hari ini untuk judul hari ini judulnya adalah makasih di kamera jimmy jip-story dilihat Wow karena cacimaki jaga api tetap menyalah enggak gimana kita mau nyanyi enggak gimana kita mau nyanyi mereka aja yang nyontohin salah coba eh dua cowok satu cewek nah ini kan dua cewek satu cowok iya 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 pakai mic dong tar dulu nih tar dulu pakai mic pakai mic ayo Ruben Wendy eh eh siap ya gelirannya hari ini judulnya adalah Wow teras cacimaki jaga api jangan memadang apa nandanya dimana itu berita bisa nggak berita ah eh diajak penyanyikan ngerti nandanya dimana ini nah tapi kalau ngomentang api Indonesia sedang gempar dengan berita kebakaran Bromo ya seperti apa kita lihat dulu tayangannya ini kalau kalau aku nih ya kalau pribadi aku berbicara tentang Bromo itu salah satu destinasi yang paling aku suka Yes ya karena pernah lagi kesana belum pernah ya belum belum sampai dan memang sedih kecewa pasti apalagi itu kan yang terjadi di Bukit Teletabis ya Bukit Teletabis dan itu menjadi salah satu tempat paling ini ya tempat favorit banget jadi gua kalau ada apa-apa sebenarnya tuh kayak disana itu udah ke Bromo ke Bromo ke Bromo itu udah paling destinasi udah paling ya paling tepat kalau buat aku paling menyenangkan karena aku tahu medannya dan terus tahu kayaknya ini aman kalau bawa anak-anak gitu pasti kalau orang yang udah berkeluarga kita cari tempat yang safety juga buat anak-anak gitu ya kecewa pasti tapi ya semua udah terjadi jadi ini menjadi pembelajaran nggak hanya untuk mereka tapi hanya tidak hanya untuk oknum yang bersangkutan tapi ini kita semua nih dimana kita kalau lagi berada di tempat-tempat yang memang rentan sama satu-satu benda-benda ya tertentu atau apapun yang menjadi trigger ya harus hati-hati dan mau ada peduli gitu ya karena sekarang juga kan lagi musim panas artinya semua kondisi kondisi sedang kering gitu tanaman jadi mudah terbakar jadi bahkan mungkin ketika misalkan itu api sudah dipadamkan terlihatnya sudah padam padahal api kalau misalkan diambil gundukan rumputnya tuh kalau ditiup lagi ada barak ya api lagi keluar gitu jadi memang segitu-segitu peringnya sektar itu ya 500 hektar di atoknya benar-benar ini menjadi pembelajaran lah ya kita harus lebih care lah ya harapannya hujan segera turun supaya lagi kembali lagi-lagi dan kita bisa jaga lagi ya karena makanya sebelumnya juga udah kering ya itu ya kering-kering ya dan pasangnya kalau kebromo tuh kita udah ngeliat yang hijau-hijau lagi gitu ya dan enggak hanya mereka yang bertugas di sana tapi kita juga sebagai pengunjung harus ikut menjaga sama-sama ya sehingga kita bisa punya sesuatu yang kita banggakan di Indonesia terutama di Pulau Jawa ya betul oke nah ini kalau berbicara tentang suara HP tuh enggak santai aja krokaban bakaran oke ya turun semua turun turun hai 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 Aduh aduh cepet 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 gimana siap semua siap nah nah eh yang lain mana lain yang lain wah eh kemanan ayo ayo yuk siap ya bakar bakar terus aman aman pokoknya pantang pulang sebelum padam Oh kemana mau coba Oke silahkan hati-hati siap kuda-kuda Bung Bapak oke kuda-kuda kuda-kuda Bung Bapak fokus siap waaaah mati ada apa kebakaran anak buah melaksanakan dengan baik ini damkar dari Jakarta Barat juga digabung sama Selatan Oh ini ada kejadian apa nih Pak ya maaf enggak menarik senang ini aja apa Pak ada kejadian apa ini Pak dulu kalau ini ketahuan pemaduh kebakaran nih Lego yang di satu nih ini rumahnya ya ini rumahnya tetangga tetangga lu tinggal di situ semuanya karena arus deras Oh arus deras nah ini pertanyaan saya nih ini temen-temen bener nih dari damkarmen ini Pak siap saya dari Cengkareng Jakarta Barat Cengkareng Jakarta Barat ini dari Jakarta Barat ya Pak ya oke nah ini segala persiapan nih Pak yang ini eh pada saat jika terjadi terjadi kebakaran ini apa sih yang pertama kali tinggalkan lakukan yang penting ada apinya yang ada nih nama jika terjadi kebakaran pasti informasi lebih awal lebih utama itu kita butuhkan setelah kita sampai ke tempat kebakaran segera untuk anggota mengeluarkan selang ya mencoba untuk memadamkan tapi selama ini memang kita ada kendala untuk akses beberapa jalan nah betul seluruh jalan agar sangat sulit dan sempit untuk kita lewati karena saya di sini juga himbawan ketika terjadi kebakaran untuk masyarakat ketika mobil pemadam sini yang berbunyi agar lebih diberi jalan untuk mobil pemadam didahulikan seperti itu baru main Pak kalau misalkan gang rumahnya sempit itu bisa masuk nggak Pak biasanya bisa kalau gangnya panjang gimana kalau gangnya panjang maksudnya gang sempit bisa Gang juga udah diukur orang bikin gue mau nanya dong kalau pengalaman paling lama nih madaman apa madamin api berapa jam 24 jam berarti seharian full dong ya yukah dirikan dia lagi nggak ada apa-apa kan wajar kita harus ya tadi lu tanya mau bapak yang itu nggak begitu ya nggak itu 24 jam betulan kadang-kadang kita sampai hapus di TKP Oh gantian 24 jam di TKP kemudian setelah suatu bahasa selesai hapus ke TKP juga temen yang baru masuk nah biasanya sampai maaf sampai terjadi 24 jam itu kebakarannya karena apinya besar banget apinya sudah besar sekali dan sudah merambat kemana-mana Oke ada yang bisa aja pada di nah ini kita melihatnya ada kebakaran di Jakarta saat ini aku punya tayangannya ini nggak tayangan-tayangannya adit-adit oh jadi memang ada beberapa yang kemarin ini sempet ramai juga ya Pak ya nah ini Pak mungkin gini eh Terutama di Jakarta nih Kalau seandainya ya Ada kebakaran Nomor teleponnya kemana sih Pak harus dihubungi Nomor telepon pertama kali Yang utama adalah kantor kita Sebenarnya kebakaran Sekarang juga kita tergabung di nomor telepon Jakarta Siaga Berbim Nomor 112 112 Oke Jadi kalau untuk wilayah Jakarta itu Bisa menghubungi langsung ke 112 Karena nomor-nomor tersebut, nomor-nomor ujian itu kan harus penting kita hafal ya Apalagi kalau 112 termasuk nomor call center ya Sekarang kita sudah tergabung juga nih Di tiap-tiap perbuahan, RW, dan juga RT Nah untuk nomor 112 Dengan call center Jakarta Siaga Kita bisa melihat kalau ada kejadian kebakaran Laporkan di sana kejadian kebakaran di mana Dan juga sekarang kita masing-masing Sudin dan juga anggota Sudah ada di tiap-tiap RW, RT Jadi dalam buka hari itu sudah tergabung Tiap-tiap RT, RW dengan ada nomor teleponnya juga Jadi bisa diformasikan ke PRT dan juga ke PRW Oke oke Diganggang semua udah ada Jadi udah Udah bekerja sama dengan RT, keurahan, RW Oh, sama Pak RT, sama Pak RW udah berteman ya Pak Tapi ada gak sih Pak Pernah ngalamin misalkan ada laporan palsu tentang kebakaran Ada gak sih yang iseng kayak gitu Ya, mas Mendy Jadi kita juga pernah menerima berita-berita yang tidak valid Jadi makanya ketika ada penepon datang ke Damkar Kena penepon ke Damkar Kita pasti akan menghubungi kebaliknya Jadi apakah ini berita valid atau tidak seperti itu Oke Jadi udah ada pos-pos Dikrosek dulu Ya, dikrosek dulu dari kita Puas ya sudah ya, jangan nanya lagi ya Ini kemungkinan botak Adik mau disampaikan gak kemungkinan botak Adik kan udah selesai tadi latihannya Adik mending pulang tidurnya Masih tugas dong yuk Oke, nah ini gini Kan katanya nih Kemarin ini kan ada terjadi kebakaran di museum nasional Ini abarnya katanya karena korsletin listrik Nah, bagaimana kita bisa tahu kalau listrik itu korslet? Gimana Pak? Ya, kemarin informasi dalam tahap penyidikan Sementara memang diakibatkan oleh konsertin listrik Nah, untuk konsertin listrik Makanya kita harus antisipasi nih Dalam colokan itu biasanya Dalam satu colokan Dicolokan untuk bermacam-macam Untuk ditumpuk seperti itu Nah, itu seharusnya tidak boleh Apalagi terutama untuk kabel-kabelnya Kita harus standar SNI Biasanya kabelnya tidak ter-SNI juga Yang berserabut itu dapat menyebabkan Bakaran konsertin listrik Seperti itu Oke Jadi itu udah Kita udah bisa tahu ya Nanti apa penyebabnya itu udah ketahuan gitu ya Pak ya Ya, untuk penyelidikan awal mungkin kita udah Dalam penyelidikan Terakhir diakibat oleh konsertin listrik Nah, yang paling mengerikan kan Kalau misalnya kebakaran terjadi di Eh, kenapa itu? Eh, apaan sih? Jadi? Nggak get in? Jadi beneran jadinya nih? Noliban orang Ketiban orang Ketiban orang Tidak, itu si bapak ketahuan lo Nggak, ketiban beneran orang Ketiban beneran, oh lo liat dia pegang kepala Pak! Nggak apa-apa, pak tolongin dulu dia pak Oke, dia ketiban Boleh kebakaran Dia punya anak pak Terus ini Jadi gini pak Ini mungkin kita harus ketahui Bagaimana terkadang ada yang namanya Terjebak di lantai dua Ya Terjebak di lantai tiga Nah, yang pertama kali yang harus dilakukan itu apa sih pak sebenarnya? Ya, untuk Untuk kita nih sebagai Apa namanya yang ada di Terjebak di dalam gitu? Ya, sebagai penghuni Biasanya memang kita dapat informasi bahwa ada orang terjebak Nah, ketika terjebak Silahkan untuk Jangan pengen ini Ya, jika terjebak di dalam ruangan Diusahakan agak merangkak atau menunduk Untuk informasi awal Untuk jadi antisipasi kita Ya, untuk merangkak menunduk Lalu mencari celah di dalam keluar Atau mengeluarkan respon-respon Seperti berteriak Minta tolong Jadi biar anggota di sekitarnya itu mendengar Akan ada orang terjebak Seperti itu Oh, kalau bisa memberikan reaksi itu ya Suara ya Ya, memberikan suara-suara Kalau asapnya sudah mulai banyak di ruangan gitu pak Apakah betul kita harus nunduk atau Ya, tetap kita harus menunduk Merangkak nih mas Wendy Ya Karena masih ada kandar oksigen Sekitar 60-50 cm di bawah Misalkan kita merangkak Jika kita ada bahan Bisa kita untuk menentuk nih Untuk gunung-gunung ya Untuk penapasan awal Seperti itu Oke, oke, oke Nah, sekarang ini kita pengen coba Untuk madamin api Dengan cara yang sederhana Ya Cara yang paling simple pertama pak Apa pak? Ya, baik Kasih contoh Ya, kita ini nanti akan kita coba Yaitu pemadaman dengan menggunakan alat tradisional ya Dengan karung Tapi objek yang terbakar tetap dari bahan bakar Nah Silahkan pak Jadi, kebetulan manis yang ada di rumah Baju yang bopak pakai ini sudah baju yang anti bakar Betul Ya Bukan, gak ada Jadi bopak yang akan memadamkan Gak apa-apa Minyak Membakar, Wen Contohin Airnya kurang penuh Airnya kurang penuh Air, air Oke Jadi ini untuk manis yang ada di rumah Ini kita lagi mencoba untuk Ngasih tahu bagaimana Jika terjadi kebakaran yang Sederhana Jadi kita Dengan Kebakaran dengan penanganan yang sederhana ya Mungkin itu yang kita miliki Bagi yang ada di rumah ya Ini Basah kan, kurang basah Oke Ayo bang bopak semangat Bang bopak pasti bisa Madamin api Bang bopak bisa ya Bisa Jago Ini biasa sering terjadi Kebakaran Biasanya diakibatkan atau Kompor Ya kebocoran pada selanggas Namun kita nih objeknya Sementara tuh karung Dan juga bahan bakar Nanti kita akan nyalakan Nah untuk alat Ini Ya kita menggunakan karung Tapi cara memegang pun Itu ada Tekniknya Jadi tidak sembarangan Untuk memegang Nah kita lihat ini Bapak Alan sedangkan mempraktekan Bopak Wawanan bopak akan Madamkan Coba Nah ya posisi Senyaman mungkin Jongkok ya Dengan dusakan Tangan Seperti Dalam berdoa Nah dan jempol Terlihat dari atas Silahkan berdiri palang Ya Lipat Dilipat di arah depan Nah ini adalah gunanya Untuk melindungi tangan Dan juga wajah Ketika kita nanti Sedang memadamkan Objek yang terbakar Seperti itu Ya kita mungkin langsung saja Dinyalakan Ya kita anggap Ini ada objek yang terbakar Lalu Anggota dampak harus Segera memadamkan Silahkan Ya jalannya membelakangi Dan jalan miring Untuk pertama kali Ya Karena biar objek yang terbakar itu Terlihat Nah maju perlahan-lahan Ya dengan pasang kuda-kuda Maju kayak sedikit Lalu menempel Karungnya Karungnya tempel di tong Tempel lalu dorong Nah setelah ini Dirapatkan Ya ini adalah penanganan awal Tidak dengan menggunakan Alat yang modern Tapi dengan menggunakan Dengan karung Ya selain dengan karung Bisa juga nih Merwin Ya bisa dengan Sarung Handuk Ya dan juga spray Tapi terlebih dahulu Harus dibasahi Harus dibasahkan Iya kalau tidak dibasahkan Maka karungnya Gak akan terbakar Seperti itu Tapi kalau sarung kan Bahannya tipis pak Biasanya pak Ya untuk media seperti ini Bisa untuk memadamkan Untuk jenis Seperti wajah Seperti ini Walaupun tipis Tapi tetap harus dibasahi Seperti itu Dasar pun bisa Ketika sedang Tidak ada karung Sarung atau sebagainya Dengan dasar pun bisa Yang penting harus Menutupi media yang terbakar Tidak ada yang terbakar Ya silakan Sekarang pengambilannya Semula nih Ya tetap melindungi tangan Dan wajah Mundur perlahan-lahan Ya silakan Bang Bopak Atau yang mencoba Gak nih Kita dampingi Ya silakan Ya Cara memegangnya Ya tolong dibantu Pak Alan Ya mulai di luar Salah tangannya Ya coba dibantu Untuk anggota Yang komendan Bopak akan memadamkan Nah Kogitong terbakar Ya silakan Membelakangi arah api Ya setelah mendekati Ya silakan maju Bang Bopak Ya kakinya langkah Satu maju ke depan Untuk kuda-kuda Lindungi wajah Dan tangannya Jangan dintip Nah setelah tempe Didorong Wah luar biasa Yang luar biasa Ya Menyala kembali Nah berarti Dari sisi kaleng-kalengnya Ada cat yang terbakar Ya Kurang rapat Dan pun Api menyala kembali Seperti itu Ya silakan Pak Alan Ya untuk samping-sampingnya Dipadamkan itu Nah Menyala Kembali Ya silakan Atau mas Wendy Atau mas Ruben Atau mbak Ayu akan mencoba Ya silakan Mas Ruben kembali Ya terlebih dahulu Karung dan sarung Kita bersakan Eh silakan Atau mencoba Aku mencoba Aku mencoba Tempel Ya terus Dapatkan Iya luar biasa Dua kali Penampunan bopak telah Memadamkan Ya sekarang pengambilan Sama seperti semua Nah Tompong Sekarang uji coba lagi Bopaknya tapi di dalam pak Anak banget sih Tapi bopaknya di dalam Nah justru ini pak Selain menangani kebakaran Tim Damkar ini sering menangani Kasus-kasus unik Apa aja sih Coba kita lihat tayangannya Ini dia Penyelamatan setkor kucing Tersangkut kawat berduri Kita harus melakukan dengan hati-hati Perlahan tapi pasti Kita berhasil menyelamatkannya Oh iya ini pinggirnya cuy Kalau bisa pinggirnya udah lebarin Jadi kan ini gara-gara ketarik kesini nih Nah hasilnya jadi situ tak Jadi tak Nah Oke jadi ada kasus seperti itu juga pak Ya sekarang kita menerima kasus pun Banyak yang sering terjadi Seperti kepala atau terjepit Di sela-sela besi anak kecil Pernah Dan juga menyelamatan seorang kucing Juga pernah Bahkan sampai ATM tercerduntur Nah ular Ular kita pun Yang hewan-hewan liar dan buas Itu pun kita evakuasi Seperti itu mas Rubin Wow keren ya Kasih tepuk tangan dulu Untuk Tim Damkar nih Eh si bopak mana bopak Ah udahlah ya Nggak usah dipikirin lah ya Bopak ya Hei suara siapa tuh Oh itu tuh 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 Oh nyangkut Jangan panik Ada yang panik juga pak Kalau dia nyangkut ya Sejujurnya kami sengaja Terus itu Kenapa bapak tolongin Nah ini kalau kayak gitu Ada yang laporan juga Kalau nelfon Oh iya tetap Biasanya kalau pelapor-pelapor Seperti itu jebak Seorang anak kecil Ada yang terjebak Dengan besi Dan juga Seorang ular Biasanya mereka Nelfon langsung ke kita Yang minta Untuk agar segera damkar Mengevakuasi Seperti itu Oh gitu ya Rata-rata sekarang Pasti kalau ada apa-apa Manggila pemadam Bener gak pak? Iya betul Karena kita 24 jam Siap menerima Atau melayani Masyarakat Seperti itu Jadi Damkar itu Ready buat apa aja ya pak ya? Iya kita siap buat ready saja 24 jam kita siap Dalam melayani masyarakat Ini untuk semua damkar Seluruh Indonesia Seluruh Indonesia Tabuk tangan Untuk tim damkar Seluruh Indonesia Hebat Pak itu kan damkar Kalau misalkan ada yang kebakaran Ada yang kucingnya nyangkut di atas pohon Kepalanya nyangkut di tembok gitu Kalau misalkan bisa dateng gak ke rumah Ada cewek Nangis gara-gara nonton film India Karena untuk seperti itu Kayak mungkin belum dulu pak cahaya diri Kita terkait Untuk orang-orang yang terjebak Seperti itu Oke Ya udah Pak kalau kayak gitu ini makasih ya Ini mudah-mudahan bisa menjadi informasi juga Untuk semua manis yang ada di rumah yang lagi nonton Sekali lagi Aku kagum dan hebat Kasih tepuk tangan untuk tim damkar Indonesia Terutama siang hari ini Teman-teman damkar dari Jakarta Barat ya Kita bergabung jadi Jakarta Barat Dan juga daerah selatan Jadi kita dari Sudindam dari Jakarta Selatan Pak Ani dan juga Pak Jonah dari Jakarta Barat Kita berkolaborasi disini Keren Punya dong moto Kita punya moto Yaitu pantang pulang sebelum pada Walaupun nyawa sebagai taruhannya Sehat-sehat selalu pokoknya pak Semangat selalu Terima kasih ya Oke kalau kayak gitu kita nanti akan kembali ya Setelah yang satu ini ya Tetap di berani Terima kasih